Jokerto. Jadi di awal pembahasan kita ini, saya akan menceritakan mengenai kebijakan National Sword China. Jadi beberapa negara berkembang di Asia itu melakukan impor sampah untuk memenuhi peningkatan kebutuhan industri manufaktur dan daur ulang. Jadi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di negara berkembang tersebut, akhirnya kebutuhan industri manufaktur dan daur ulang itu juga semakin besar. Cina itu merupakan negara importir sampah terbesar di dunia hingga akhir 2017. Indonesia selain mengimpor sampah, juga melakukan ekspor sampah ke Cina melalui perjanjian ASEAN-China Free Trade Area. Jadi Indonesia itu selain mengimpor sampah, dia itu juga mengekspor sampah. Tapi jumlah impor Indonesia itu jauh lebih kecil daripada ekspornya. Jadi ekspor Indonesia waktu itu besar. Begitu besarnya impor sampah yang dilakukan Cina akhirnya berimplikasi pada kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi bagi negara. Akhirnya di tahun 2017, Cina mulai menginisiasi pembatasan dan pelarangan 24 jenis impor sampah untuk menangani isu penumpukan sampah dan limba B3 di lingkup domestiknya. Lalu di akhir 2017, Cina akhirnya menambah jenis sampah impor yang dilarang menjadi 32 jenis dan pengurangan izin importasi limba sebesar 60%. Akhirnya di Januari 2018, Cina melarang pembatasan dan pelarangan impor dalam kebijakan Nasional Sword yang secara efektif berjalan pada Januari 2018. Dari kebijakan tersebut, akhirnya Cina itu mengalami impor sampah sebesar 93% dari tahun 2017 dan 2018, mengalami penurunan impor sampah. Lalu kebijakan Nasional Sword yang dilakukan Cina ini menimbulkan efek spillover bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan sampah internasional. Bagi negara yang mengekspor sampah, NSP ini mengharuskan mereka untuk mencari solusi alternatif atau pengalihan negara untuk dapat tetap mengekspor sampahnya. Sedangkan bagi negara yang mengekspor sampah, NSP ini berdampak pada kenaikan impor sampah dalam jumlah yang besar. Jadi negara-negara yang sebelumnya mengekspor sampah ke Cina itu akhirnya berpindah ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri itu mengalami kenaikan impor sampah sebesar 141% di tahun 2018. Dan angka tersebut merupakan puncak tertinggi impor sampah Indonesia selama 10 tahun terakhir dan tertinggi keempat di Asia Tenggara. Namun yang sangat disayangkan, sampah impor sebagai bahan baku industri yang masuk ke Indonesia, pada kenyataannya itu banyak disusupi oleh sampah plastik dan limba B3 yang tidak dapat didaur ulang. Terlebih lagi, minimnya kapasitas daur ulang di Indonesia yang baru mencapai 9-15% itu jelas akan membawa masalah baru. Contohnya kayak biaya pemulihan lahan, resiko kerusakan lingkungan, apalagi di daerah-daerah yang terdapat banyak pabrik daur ulang kertas seperti yang ada di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Batam. Dan minimnya kapasitas daur ulang tersebut itu diakibatkan oleh kurangnya fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang kurang memadai. Hal tersebut dikarenakan alokasi dana pengelolaan sampah Indonesia yang begitu minim. Lalu fokus topik bahasan saya itu berada di Desa Bangun. Desa Bangun ini adalah desa di wilayah Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, yang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Bangun, Kali Tengah, dan Peloso. Desa Bangun ini lokasinya bersebelahan dengan pabrik PT Pakerin yang memproduksi kertas dan bahan kimia. Lalu pencemaran lingkungan akibat sampah impor di Desa Bangun, Mojokerto. Jadi, sampah impor PT Pakerin itu juga banyak yang terkontaminasi oleh sampah plastik dan limba B3. Sehingga banyak sampah yang tidak dapat diolah yang pada akhirnya oleh PT Pakerin itu dibuang, bahkan diperjuagulikan ke masyarakat Desa Bangun. Dan, anehnya, enggak aneh sih, bagi masyarakat Desa Bangun, sampah tersebut merupakan ladang penghasilan. Penduduk Desa Bangun yang mulanya mayoritas berprofesi sebagai petani, dengan adanya sampah impor, mulai beralih profesi, menjadi pemilah atau petani sampah. Jadi, kan kalau petani konvensional itu kan baru bisa mendapatkan hasil, kan setelah tiga bulan mengelola sawah. Sedangkan kalau petani sampah, dia itu seminggu atau satu hari kerja itu sudah bisa mendapatkan hasil dari mengelola sampah tersebut. Nah, ini tuh keadaan di Desa Bangun. Jadi, waktu itu saya udah sempat survei ke sana, dan ini gambar yang saya dapatkan. Jadi, ini bongkahan-bongkahan sampah yang ada di Desa Bangun. Lalu, di Desa Bangun itu tercemar udaranya, tercemar air, dan tercemar tanahnya. Kalau pencemaran udara, itu karena sampah yang tidak memiliki nilai jual, kebanyakan akan dibakar untuk mengurangi penumpukan sampah. Selain itu, sampah juga dijual ke Desa Trobodo untuk dijadikan sebagai bahan bakar pabrik tahu. Kenapa pabrik tahu itu memilih sampah sebagai bahan bakar? Karena harganya itu jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan kayu bakar. Padahal, pembakaran sampah plastik itu akan menghasilkan dan menyebarkan asap racun, serta meninggalkan abu dengan kandungan furan, monoksida, dan dioksin yang tinggi. Lalu, untuk pencemaran air, itu diakibatkan oleh industri yang menghasilkan air limba sisa produksi pulp dan kertas dengan kandungan mikroplastik. Air sisa limba tersebut dibuang ke wilayah irigasi sawah warga dan sungai berantas. Akhirnya, 80% sampel ikan di sungai berantas itu mengandung mikroplastik dalam tubuhnya. lalu ini pencemaran tanah. Jadi, pencemaran tanah itu diakibatkan oleh sisa sampah impor yang tidak dapat dijual tadi akan dijemur. Jadi, sebelum dibakar itu sampah tadi bakal dijemur dan banyak menyisikan ceceran-ceceran plastik di tanah sekitaran lokasi pembuangan. Ayam-ayam di lokasi tersebut itu akan mematuk makanan dari tanah yang telah tercecer oleh ceceran sampah plastik. Sehingga di desa bangun dan tropodo itu ditemukan kandungan dioksid dan ZPBDS dan SCCPS pada telur-telur ayam. Pencemaran lingkungan yang terjadi di desa bangun ini jelas melanggar Undang-Undang nomor 18 tahun 2018 Pasal 29 Ayat 1 tentang pengelolaan sampah dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1 yang dua Undang-Undang itu secara jelas menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memasukkan 5P3 ke wilayah NKRI. Lalu ini tentang viralnya kasus pencemaran lingkungan di desa bangun. Jadi, di tahun 2019 problema pencemaran lingkungan akibat sampah impor itu sempat mencuat dan viral di tengah masyarakat. Akhirnya, karena rame berita dan protes dari masyarakat, pemerintah akhirnya turun tangan untuk meninjau dan mencari solusi atas permasalahan pencemaran tersebut. Pemerintah waktu itu sudah ada Dirjen KLHK, Pemprov Jatim, Pemdamo Jekerto, bahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Ibu Siti Berbaya, sudah datang ke lokasi desa bangun. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membangun bank sampah, budaya mangut, pelatihan virtual, pelarangan bagi PT Pak Kering untuk membuang atau menjual sisa sampah impornya pada masyarakat desa bangun, serta membangun pusat daur ulang guna menyerap tenaga kerja. Lalu ini, fakta keadaan di desa bangun hari ini. Jadi, ini tadi kan sebelumnya sudah saya paparkan tentang strategi pemerintah untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang ada di desa bangun. Namun, faktanya yang ada di desa bangun itu, dulu itu para pemilah sampah itu sering menemukan uang asing, cincin, gelang emas, dan dalam tiga hari mereka itu dapat mendapatkan uang 500 ribu. Namun, sejak viral, masyarakat itu tidak lebih mendapatkan uang dari 50 ribu. Kan karena PT Pak Keren itu sudah tidak bisa masukkan sampahnya ke desa bangun, akhirnya sebagian masyarakat desa bangun mulai kembali mengolah sawah atau bekerja sebagai pengupas bawang dan sebagian lainnya itu masih menganggur. Namun, ternyata, meskipun PT Pak Keren itu tidak bisa memasukkan sampahnya ke desa bangun, desa bangun itu masih dimasuki sampah melalui perusahaan-perusahaan lain selain PT Pak Keren. Bahkan menurut keterangan warga yang saya wawancarai, tiap hadirnya itu masih terdapat 5 sampai 10 truk sampah yang masuk ke desa bangun. Lalu, kan PT Pak Keren itu sudah tidak boleh memasukkan sampahnya tadi ke desa bangun, akhirnya PT Pak Keren itu memilih untuk membakar sendiri sisa sampah impornya yang pada akhirnya juga akan kembali mencemari udara di sekitaran pabrik. Jadi ini adalah gambar warga yang memilah sampah. Lalu ini, menurut Bapak Fanani, bahwa Fanani ini Sekretaris Desa Bangun, ia menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah desa, kota, provinsi, bahkan nasional belum mampu menemukan solusi yang konkret dan tepat bagi problema pencemalan yang terjadi di desa bangun. Nah, solusi sementara yang ditemukan pemerintah ialah membuat bang sampah, namun program tersebut juga belum sepenuhnya berjalan atau terrealisasi. Realisasi program bang sampah yang telah dilakukan pemerintah desa ialah pelatihan mengenai bang sampah yang dihadiri oleh DRH Provinsi, DRH Kabupaten, TPS 3R Malang, Bang Sampah Malang, Pakar Sampah dari Jogja, Ibu-ibu PKK, dan perwakilan PRT. Lalu ini, impor sampah Indonesia hingga hari ini. Jadi, tidak seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang langsung menerapkan kebijakan pelarangan impor sampah secara bertahap pas ke NSB, Indonesia itu masih terus membuka izin untuk melakukan impor sampah. Namun yang sangat disayangkan karena hal tersebut, banyak importasi ilegal yang masuk ke Indonesia. Kenapa bisa terjadi banyak importasi ilegal yang masuk Indonesia? Yang pertama, karena kurang jelasnya definisi atau kriteria tanpa yang dapat diimpor. Yang kedua, karena sampah impor yang dikategorikan di jalur hijau, sehingga inspeksi atau pencegahan terhadap pengecekan terhadap kontainer sampah impor cukup hanya dengan mengecek dokumen beserta surat persetujuan pengeluaran barang. lalu ini upaya pemerintah untuk menangani problema impor sampah di Indonesia. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah membuat regulasi mengenai impor sampah dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2016 yang kemudian direvisi dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 84 tahun 2019 tentang ketentuan impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri. Lalu kebijakan dalam Undang-Undang nomor 84 tahun 2018 itu dikeluarkan untuk menanggulani lonjakan importasi limbah menghindari importasi ilegal serta memperketat pengaturan terkait impor limbah non-b3. Lalu pemerintah itu juga telah beberapa kali berupaya untuk mengekspor kembali kontainer-kontainer yang terkontaminasi oleh sampah plastik dan limbah B3 ke negara asalnya. Lalu ini juga ada keputusan bersama empat instasi pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan KLHK Kepala Kepolisian dan Kementerian Perindustrian yang diupayakan untuk memperjelas kriteria limbah yang dapat diimpor dengan menentukan batas kontaminan yang dapat ditolelir untuk limbah plastik dan kertas sebesar 2%. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dalam pengambilan sebuah keputusan juga terdapat pengaruh perusahaan maupun NGO yang memiliki kepentingan terkait isu yang dibahas. Terkait isu sampah impor ini keterlibatan pelaku bisnis daur ulang maupun bisnis ekspor impor itu menjadi lebih dominan ketimbang NGO yang hanya dijadikan pertimbangan perspektif ekologis yang dikesampingan oleh pemerintah. ukuran keuntungan dan kerugian yang difokuskan pada nilai ekonomi itu membuat pertimbangan kerusakan lingkungan ekologis tidak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Ya Kak, sebelum lanjut ke pertanyaan mungkin kita bisa pemaparan semua narasumber gitu Kak. jadi pertanyaan-pertanyaannya bagi teman-teman yang mau bertanya ke Kak Sofi bisa ditulis di chat atau nanti setelah pemaparan dari ketiga narasumber saya akan menyediakan waktunya untuk teman-teman bertanya secara langsung. Begitu Pak. Oke, kalau gitu aku stop share screen ya. Iya. Pasti semuanya. Itu tadi yang telah dipaparkan oleh Kak Sofi di mana pemerintah masih terus berupaya dan juga dari fakta yang ditemukan di lapangan pemerintah masih belum mampu untuk mengatasi sampah impor yang ada di Desa Bangun. Bahkan solusi-solusi yang diberikan itu cenderung bersifat sementara seperti pada pembentukan bank sampah yang ada di Desa Bangun. dari upaya yang telah dilakukan pemerintah itu sendiri kita bisa melihat bahwa pemerintah saja itu juga masih belum sepenuhnya mampu. Kita juga perlu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat atau lapisan masyarakat lainnya. Nah lalu kita lanjut ke narasumber yang kedua di mana narasumber yang kedua ini akan membahas mengenai gerakan dari stop makan plastik. Nah gerakan ini sendiri itu diinisiasi oleh LSM Ekoton gitu ya jadi mengajak masyarakat untuk berhenti berhenti menggunakan plastik sekali pakai. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu gerakan stop makan plastik dan apa yang sedang diperjuangkan kita langsung saja ke Mbak Rizka. Sudah kelihatan ya repeating-nya. Sudah Mbak. Oke. Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Terima kasih kepada moderator. Nah disini saya akan sedikit menjelaskan terkait gerakan sosial baru stop makan plastik dalam memperjuangkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang ada di Jawa Timur. Lalu sebelum masuk ke intinya kita harus tahu apa sih sebenarnya latar belakang dari gerakan ini. Jadi seperti yang kita tahu penggunaan plastik sekali pakai ini dianggap dapat meningkatkan efek buruk pada perhatian atmosfer bumi dalam setiap prosesnya. Baik itu mulai dari proses produksi yang mana menghasilkan polusi dan bisa berdampak pada udara. Lalu dalam proses pembuangannya pun jika tertumpuk di DPA juga akan menghasilkan gas-gas yang berdampak buruk pada lingkungan. lalu jika dibakar pun juga akan menghasilkan gas-gas buruk pada lingkungan. Dan juga estetika pun jika misalnya terbuang di salah satu tempat juga jelek ngeliatnya jadi kumuh. Lalu plastik sekali pakai ini juga menyumbang sekitar 80% dari semua jenis sampah yang ada di lautan. Baik yang ada di pesisir, permukaan perairan, hingga sedimen laut dalam. Seperti yang kita tahu beberapa penelitian telah menemukan bahwa sampah plastik ini sudah ditemukan bahkan sudah ditemukan di sedimen laut yang dalam. Setidaknya terdapat 8 juta ton plastik yang berakhir di lautan setiap tahunnya. Mirisnya lagi Indonesia ini menjadi negara diurutan kedua sebagai negara dengan penyumbang plastik terbanyak ke lautan. Lalu dengan melihat realita yang ada, beberapa negara telah membuat kebijakan terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Dalam hal ini pembatasan ini bukan hanya ibaratnya ban, jadi bukan hanya pelarangan saja, tetapi juga seperti bentuk pemberian cukai atau pajak terhadap penggunaan plastik sekali pakai dan lain-lain. Beberapa negara di kawasan penuh Afrika, Denmark, Singapura, Australia, dan baru-baru ini Jerman juga mengeluarkan aturan terkait pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Tidak hanya kantong plastik, tetapi juga seperti tempat makan atau botol minum sekali pakai dan lain-lain. Di Indonesia sendiri terdapat kurang lebih 41 daerah yang sebenarnya sudah memiliki kebijakan terkait pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Yang mana terdiri dari 39 kota dan juga dua provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan juga Provinsi Bali. Tapi kita tidak mengerti di beberapa daerah ini apakah sudah masif dilakukan, apakah sudah ibaratnya sudah dilakukan dengan baik atau belum. Tapi pada penjelasan kali ini saya hanya berfokus di daerah Jawa Timur saja. Lalu gerakan ini muncul dikarenakan pemerintah Jawa Timur dianggap kurang tegas dalam membatasi penggunaan plastik sekali pakai yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Lalu yang pertama gerakan sosial baru stop makan plastik. Nah mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit saja terkait apa sih gerakan sosial baru itu. Sebenarnya gerakan sosial itu kan dibagi menjadi tiga. Yang pertama gerakan sosial klasik, neoklasik, dan juga gerakan sosial baru. Tapi di sini saya hanya fokus pada gerakan sosial baru saja. Nah yang membedakan gerakan sosial baru dengan gerakan-gerakan sebelumnya, ya ini terdapat empat aspek. Yang mana keempat aspek ini yang pertama yaitu ideologi dan goals. Jadi tujuan dan ideologi dari gerakan sosial baru ini berbeda dengan gerakan-gerakan sosial sebelumnya. Yang mana pada gerakan sosial baru ini lebih berorientasi kepada perideologian seperti gaya hidup dan juga permasalahan terkait kualitas-kualitas hidup. Lalu yang kedua terkait taktik. Jika pada gerakan sosial lama taktik yang digunakan itu lebih bersifat kekerasan. Jadi pembangkangan sipil ya kekerasan pembangkangan sipil dan lain-lain. Sedangkan pada gerakan sosial baru ini lebih bersifat ibaratnya tidak non-tradisional lebih modern. Lalu yang ketiga yakni struktur. Pada gerakan sosial lama strukturnya lebih hieratis dan sedangkan pada gerakan sosial baru strukturnya itu lebih non-hierarki. Lalu yang keempat partisipan dari gerakan kontemporal. Jika pada gerakan gerakan sosial sebelumnya partisipannya itu kebanyakan dari working class atau kelas pekerja. Sedangkan pada gerakan sosial baru ini lebih ke universal atau plural. Jadi tidak hanya pada working class tidak hanya diikuti oleh kelas pekerja saja. Lalu gerakan sosial baru lebih menakankan pada kualitas hidup dan permasalahan terkait hidup seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu gerakan sosial baru ini juga mempertanyakan struktur demokrasi perwakilan yang membatasi masukan dan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Karakter partisipan dalam gerakan sosial baru yang cenderung universal juga ada pada gerakan stop makan plastik ini. Yang mana partisipan dari gerakan stop makan plastik juga terdiri di beberapa komunitas ataupun individu yang berorientasi pada satu tujuan dan ideologi yang sama yaitu untuk memperjuangkan kebijakan terkait pembatasan plastik sekali pakai seperti itu. Lalu gerakan ini tidak ditentukan oleh adanya sistem kelas melainkan ditandai oleh rasa kepedulian terkait dengan masalah lingkungan yang terjadi. Lalu yang kedua ini faktor pendorong gerakan stop makan plastik. Ini sudah ke slide selanjutnya belum? Maaf ini agak nyandet. masih di slide yang faktor pendorong gerakan jadi yang kedua faktor pendorong gerakan stop makan plastik yang pertama gerakan stop makan plastik ini terjadi akibat keresahan dari tidak hanya ekotong sendiri sebenarnya tapi dari banyak orang terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini yang mana permasalahan terkait plastik sekali pakai ini sudah termasuk isu yang sangat kompleks saat ini dan upaya awal yang telah dilakukan oleh para aktivis lingkungan itu pada awalnya dalam menanggulangi permasalahan terkait lingkungan tidak hanya terkait permasalahan plastik sekali pakai tentunya juga biasanya mencakup upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. sosialisasi tentang plastik sekali pakai sudah cukup masif dilakukan seperti itu. Lalu yang kedua yakni penerapan terkait biad plastik sekali pakai. sebenarnya dari penelitian sustainable waste Indonesia menemukan bahwa sebenarnya masyarakat itu dari segi edukasi atau sosialisasi sudah tahu terkait dampak buruk dari plastik sekali pakai namun yang jadi masalah adalah nihilnya aksi nyatanya dilakukan akibat minimnya kesadaran kepedulian dan pengetahuan dalam mengelola limbah atau sampah yang ada seperti yang bisa dilihat dari grafik di sebelah kanan ternyata masih banyak yang belum menerapkan diet plastik sekali pakai dan bentuk-bentuk diet plastik sekali pakai yang sudah diterapkan yakni di antaranya membawa tas belanja kain membawa potol minum sendiri membawa kotak makan membawa sedotan stainless steel dan lain-lain nah lalu yang menjadi faktor pendorong lainnya adalah komitmen dari industri sendiri dalam konteks industri jika kita lihat sekarang masih banyak industri industri yang masih menggunakan saset sebagai kemasan produknya nah seperti yang kita tahu saset ini kan sulit untuk jauh ulang apalagi kalau misalnya kita lihat dari segi pemakaian pemakaian dalam bentuk saset itu lebih boros gitu ibaratnya karena kalau misalnya harus beli berulang-ulang dan itu menyebabkan kemasannya juga semakin banyak seperti itu nah padahal pemerintah sendiri telah memiliki peraturan yang mana terdapat pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012 tepatnya di pasal 12 ayat pasal 14 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ya ini diantaranya pasal 12 poin B yang berhasil tentang menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah sedikit mungkin lalu pasal 13 ayat 1 menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang dan atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk di daur ulang lalu yang ketiga ya ini pasal 14 poin B dan C menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang dan atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang nah jika kita lihat dari ketiga pasal ini tentu berbeda jauh dengan realitas yang ada karena disini kan disebutkan bahwa contohnya di pasal 13 ayat 1 menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk daur ulang tapi pada nyatanya beberapa industri juga masih belum ada komitmen untuk menarik kembali produk mereka yang ibaratnya tidak ramah lingkungan untuk di daur ulang kembali nah hal ini yang kemudian menjadi agenda dari gerakan stop makan plastik terhadap produsen yakni agar produsen menyediakan wadah sebagai tempat pengumpulan sampah-sampah yang tidak dapat di daur ulang seperti saset speroform dan lain-lain karena kemasan-kemasan yang tidak dapat di daur ulang ini dianggap sebagai salah satu tanggung jawab dari produsen seperti itu nah dari dari dihasilkan bahwa sebagian bahkan hampir seluruh responden menyetujui bahwa produsen ini harus bertanggung jawab terhadap produknya dan hanya dua responden yang tidak menyetujui lalu selain itu juga komitmen dari pemerintah daerah pada tahun 2019 Kofiva Inder Parawansa menyebutkan bahwa akan segera merealisasikan peraturan daerah terkait larangan kantong plastik sekali pakai di Jawa Timur ini pada tahun 2019 karena saat itu dari data menyebutkan bahwa terdapat dua ton sampah plastik per hari yang ada di Jawa Timur nah tapi nyatanya hingga saat ini di tahun 2021 belum ada omongan-omongan atau belum ada upaya-upaya yang mengarah pada kerealisasikannya kebijakan pembatasan pengelolaan plastik sekali pakai di Jawa Timur ini nah padahal di beberapa daerah di Jawa Timur juga sebenarnya sudah ada seperti contohnya di Surabaya yang sudah ada surat gimbawan wali kota mengenai pelarangan pengelolaan plastik sekali pakai yang isinya menindaklanjuti peraturan daerah kota Surabaya tentang perubahan atas peraturan daerah kota Surabaya nomor nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di kota Surabaya namun seperti yang kita tahu beberapa retail di Surabaya pun juga masih ada yang tidak menerapkan surat menerapkan apa yang ada di surat gimbawan ini jadi masih menggratiskan kantong plastik sekali pakai meskipun ada beberapa retail yang mereka berkomitmen untuk menarik pajak terhadap plastik sekali pakai kantong plastik sekali pakai lalu juga ada peraturan Bupati Lumajang nomor 56 tahun 2019 tentang pengurangan pengurangan plastik sekali pakai nah maka dari itu gerakan stop makan plastik ini juga berupaya untuk mendesak pemerintah agar segera membuat kebijakan terkait pembatasan plastik sekali pakai Jawa Timur dari hasil equationary juga menyebutkan hampir seluruh responden setuju bahwa ada atau terrealisasikannya peraturan pembatasan plastik sekali pakai di Jawa Timur jadi kita bisa lihat bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan gerakan ini kita bisa simulkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan gerakan ini terjadi dari faktor konsumen yang mana masih belum banyak yang menerapkan diet plastik sekali pakai lalu dari faktor industri sendiri yang masih belum berkomitmen dan dari faktor pemerintahnya sendiri yang juga masih belum berupaya untuk membuat kebijakan pembatasan plastik sekali pakai terutama di Jawa Timur lalu yang ketiga strategi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Jawa Timur nah pada gerakan stop makan plastik ini telah melakukan berbagai jenis advokasi yang pertama yang ini lobby politik dimana saat itu contohnya adalah dengan mengirim surat yang mana baru-baru ini Ekoton telah mengirim surat somasi ke Bupati Sidoarjo dan Bupati Mojokerto terkait dengan pengelolaan sampah yang tidak baik lalu yang kedua seminar seperti yang jenang berlangsung saat ini Ekoton juga sering membuat webinar online ataupun diskusi film ataupun hal-hal lain yang bersifat diskusi dan itu juga bisa menjadi salah satu bentuk advokasi pada gerakan sosial baru ini lalu yang ketiga yaitu petisi dan yang keempat mobilisasi massa untuk aksi turun ke jalan properti atau alat peragai yang dibawa dalam aksi juga sangat unik dan menarik yang menjadi salah satu ciri dari gerakan sosial baru yang bersifat anti kekerasan dan anti membangunan sipil jadi salah satu karakteristik dari gerakan sosial baru ini kan taktik-taktiknya yang dilakukan adalah anti tradisional jadi lebih kreatif inovatif dan menarik nah tujuannya itu apa tujuannya adalah untuk lebih mudah menarik atensi dari publik memobilisasi opini publik dan yang lain sebagainya lah mereka cenderung mereka ekotan ini cenderung menggunakan bentuk-bentuk demonstrasi yang sangat dramatis dan rencana yang penuh dengan kostum dan representasi simbolis hal ini juga berkaitan dengan salah satu strategi-strategi yang dilakukan oleh gerakan sosial baru nah dari segi pemerintah sendiri perlu diperhatikan dari segi pemerintah sendiri perlu diperhatikan bahwa guna menciptakan suatu keberhasilan dalam merumuskan suatu kebijakan lingkungan perlu adanya proses-proses komunikasi yang dibangun nah komunikasi ini berupa komunikasi komunikasi lingkungan mungkin bisa dilihat di gambar kanan dalam mengutip di Wahyu di 2017 terdapat 10 langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun entitas-entitas lain dalam melakukan strategi komunikasi lingkungan yang pertama yakni dengan menganalisis dulu situasi atau melihat dulu permasalahan yang ada lalu yang kedua dengan menganalisis aktor-aktor yang terlibat di dalamnya lalu yang ketiga melakukan komunikasi objektif guna meningkatkan pengetahuan dan memengaruhi perilaku lalu yang keempat mengembangkan strategi komunikasi yang akan digunakan lalu selanjutnya melakukan mobilisasi dan memberi motivasi terhadap masyarakat yang keenam memilih media bagai media penyebaran lalu yang penyebaran informasi lalu yang ketujuh membuat desain pesan yang nantinya akan disampaikan pada aksi yang keelapan memproduksi media tersebut dibarengi dengan adanya pretest maksudnya sebelum informasi-informasi itu disebarluaskan melalui media itu seperti apa kondisinya lalu setelah disebarluaskan berubah menjadi apa seperti itu lalu selanjutnya menyebarkannya dan mengimplementasikan melalui perantara media yang terakhir adalah melakukan dokumentasi monitoring dan evaluasi kegiatan namun yang lebih tak jauh lebih penting lagi adalah perlu adanya political will atau kemauan politik dari pemerintah daerah itu sendiri karena asumsinya begini kalau misalnya gerakan ini terjadi meskipun seniat apapun seberat apapun juga keputusan politik yang dilakukan oleh keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah masih belum ibaratnya masih belum bisa terrealisasi maka gerakan-gerakan ini pun juga ibaratnya masih belum mencapai tujuan dari suatu gerakan jadi misalnya seperti gerakan selamatkan plastik ini adalah tujuannya untuk agar pemerintah bisa merealisasikan peraturan pembatasan plastik kali pakai tapi kalau dari segi pemerintahnya sendiri masih belum ada kemauan untuk mengeluarkan kebijakan itu ya mau gimana lagi karena dalam hal ini peran pemerintah sangat dominan nah kesimpulannya ini mungkin bisa biar lebih singkat bisa dilihat yang saya tebal kan di atas dapat simpan bahwa plastik kali pakai merupakan salah satu isu lingkungan yang cukup kompleks nah apalagi masih banyak industri yang masih belum berkomitmen untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan ditambah lagi ketidakseriusan dan ketidaktagasan pemerintah sendiri terutama pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini perlu adanya kotong royong antar entitas yang ada mulai dari pemerintah industri civil society yang diantaranya ada LSM masyarakat konsumen produsen dan lain-lain maka dari itu dalam mewujudkan terbentuknya kebijakan pembatasan penggunaan pasti sekali pakai ini perlu adanya strategi-strategi yang dilakukan dalam hal ini ekoton melalui gerakan stop makan pasti ini telah melakukan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan mulai dari memanfaatkan media online seperti saat ini melakukan webinar ataupun mungkin upload story atau feed atau yang berkaitan dengan pembatasan pasti sekali pakai dan lain-lain lalu membuat petisi hingga melakukan lobby politik dan aksi turun ke jalan secara langsung tapi sebenarnya bisa saya identifikasi bahwa kegiatan-giatan ekoton ini juga ada kaitannya dengan gerakan sosial lama yang berkaitan dengan aksi turun ke jalan secara langsung namun aksi turun ke jalan secara langsung ini masih berada dalam ibaratnya masih ada di ring luar politik ring luar pemerintahan jadi memang tujuannya untuk memobilisasi opini publik dan mendapat atensi dari masyarakat nah mungkin ini terkait rekomendasi untuk gerakan ini yang pertama perlu membina hubungannya baik dengan orang-orang yang dekat dengan pihak yang diavokasi baik dari pihak pemerintah atau swasta ibaratnya ada orang ketiga yang bisa membantu ekoton dalam mengadvokasi mengadvokasi agenda-agenda tersebut lalu yang kedua membangun kemitraan dengan komunitas organisasi lingkungan maupun pihak lain dengan legitimasi kuat sebagai salah satu pendekatan utama advokasi dan juga sebagai upaya mengumpulkan masa dan melebarkan sayap gerakan setopangan plastik lalu yang terakhir dengan melakukan upaya mobilisasi lain secara masif seperti melakukan konferensi pers, kampanye boykot dan aksi lainnya guna membentuk opini publik dan menghasilkan tekanan politik terima kasih sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kak Rizka sama para yang sangat luar biasa sekali ya sama-sama ya jadi bahwa gerakan stop makan plastik ini memang lahir dari keresahan terhadap kondisi lingkungan dan apa yang sedang diperjuangkan gerakan stop makan plastik ini adalah tiga elemen produsen konsumen masyarakat dan juga pemerintah jadi ketiga elemen ini harus bersinergi untuk bisa mengurangi dan membatasi pemakaian plastik sekali pakai setelah dari pemaparan dari Kak Rizka kita akan berlanjut lagi ke Kak Prisila yang akan memaparkan dan bercerita tentang konsep dari pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan struktur yakni Zero Wist silahkan Kak makasih banyak moderator atas waktunya untuk menyampaikan ini ini udah kelihatan ya screennya belum Kak belum sudah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman semua disini siang hari ini sebenarnya saya mau cerita saya mau sharing tentang pengalaman yang telah saya dapatkan ketika saya magang beberapa bulan lalu di Ekoton disini saya akan mengangkat judul mengenai implementasi proyek Zero Wist Oleh Gerakan Sosial Ekoton di Kabupaten Gresik nah Zero Wist ini sebenarnya nanti akan kita bahas bentuk-bentuknya itu apa sih di penjelasan selanjutnya dan kira-kira respon masyarakat itu bagaimana terutama respon masyarakat di Desa Weringin Anomi setelah adanya TPS 3R Weringin Asri nah sebelum masuk ke pembahasan mungkin disini saya akan memperkenalkan diri saya dahulu jadi biar teman-teman disini juga tahu profil saya itu sebenarnya bagaimana nah yang pertama disini saya itu tergabung dalam organisasi yang namanya Society of Renewable Energy di Universitas Erlangga jadi kalau berbicara tentang Zero Wist itu sebenarnya saya juga masih baru belajar sama seperti teman-teman semua yang magang di Echo Town jadi disclaimer I'm not an expert di bidang Zero Wist tapi saya juga sudah melakukan beberapa research dan juga penelitian yang akan saya sharingkan gitu ke teman-teman jadi istilahnya disini kita semua sama-sama belajar jadi bukan hanya saya yang mendeliver materi tapi juga saya akan belajar bareng sama teman-teman disini nah disini karena emang major saya adalah political science jadi mungkin saya belum terlalu memahami nih tentang mekanisme teknis dari Zero Wist itu bagaimana cuman kalau misalkan kaitannya dengan eksistensi pemerintah dan masyarakat nah itu yang lebih akan saya elaborasi disini pada siang hari ini nah sebelum kita masuk ke pembahasan nih saya ingin menyajikan data disini bisa teman-teman lihat biar kita juga bisa berangkat dari detik tolaknya itu apa sih kemudian kenapa kok kita harus menggunakan Zero Wist di dalam mekanisme pengelolaan sampah nah di data ini kita bisa lihat kalau misalkan capaian kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga pada tahun 2020 ya ini saya ambil langsung dari websitenya Menteri Kehutanan gitu dan lingkungan hidup disini kita bisa lihat kalau timbulan timbulan sampah di Indonesia itu mencapai 33 gitu 33 juta ton per tahun nah data yang lebih mencengangkan itu karena ternyata jumlah sampah yang tidak dikelola itu bahkan mencapai 38,47% dimana disini bisa dilihat kalau misalkan ternyata penanganan sampah yang tidak menyeluruh ini yang dari mulai dari desa dari kabupaten dari kota sampai ke seluruh Indonesia kalau di total itu sekitar segini nih angkanya teman-teman nah itu kemudian urgensi kenapa isu persampahan itu itu sangat penting untuk kita bahas untuk menerapkan mekanisme yang berkelanjutan kalau kita membahas isu-isu pembangunan lain di Indonesia mungkin udah banyak ya tapi ternyata banyak nih orang-orang yang mungkin belum aware belum menyoroti orang-orang mungkin masyarakat awam kayak kita-kita gini mungkin selama ini belum banyak nih yang peduli tentang isu persampahan kalau misalkan makan bungkus plastik yaudah bungkusnya dibuang sembarangan kayak gitu dianggapnya sepilih padahal nih kalau misalkan di total ternyata angkanya itu sebesar ini loh teman-teman di Indonesia nah dari urgensi tersebut nih data selanjutnya tahu nah buktinya apa sih kira-kira kalau misalkan di total di seluruh Indonesia sampah yang paling banyak di Indonesia jenisnya itu apa nah ini bisa teman-teman lihat di diagram di sebelah kiri yang pertama nih ternyata sampah jenis sampah yang paling banyak ada di Indonesia adalah sampah sisa makanan didominasi oleh sampah sisa makanan yang mencakup sekitar 39,9% dari total keseluruhan jenis sampah yang ada di Indonesia yang kedua di nominasi nomor 2 udah pasti sampah plastik ya teman-teman karena plastik itu seperti tadi udah dijelasin sama Rizka mungkin Rizka juga lebih paham nih karena emang penelitiannya Rizka itu khusus tentang kapannya stop makan plastik jadi plastik ini kenapa koarjen nah ternyata selain sisa makanan sampah plastik ini menduduki porsi kedua terbesar dari keseluruhan jenis sampah yang ada di Indonesia nah asalnya dari mana sih yang paling besar asal yang paling besar itu ternyata ada di sampah rumah tangga teman-teman jadi sampah rumah tangga ini ternyata itu merupakan sumber penghasil sampah terbesar yang ada di Indonesia bukan industri bukan perkantoran tapi ternyata sampah rumah tangga ya yang kayak kita-kita sehari-hari mengkonsumsi memproduksi dari rumah ke rumah kayak gitu teman-teman nah lalu sebenarnya sebelum kita masuk lebih lanjut kaitannya apa sih antara eksistensi ya berbagai jenis sampah ini dengan zero waste nah kalau kita ngomongin tentang konsep zero waste itu secara garis besar secara sederhana ya bisa kita pahami sebenarnya zero waste itu adalah konsep untuk meniadakan sampah atau menihilkan sampah mulai dari sumbernya jadi kita benar-benar mengusahakan sampah itu usahain ya dari sumbernya itu gak ada kayak gitu gimana sih caranya kemudian mekanismenya tuh kayak gimana sih yang paling sederhana dan teman-teman pasti juga semua udah tau dari sekolah dasar mungkin udah sering mendengar kalimat 3R reuse, reduce, recycle nih logonya ada di gambar jadi latar belakang itu sebenarnya konsep paling sederhana yang bisa diterapin sama semua orang ya mulai dari pemilahan sampah pendaur ulangan sampah dan lain sebagainya itu konsep sederhana dari zero waste namun sebenarnya konsep zero waste itu kalau dalam tingkatan yang lebih kompleks gak cuman sekedar 3R gitu tapi ada nih mekanisme-mekanisme lain yang lebih kompleks dari penggunaan konsep zero waste ini misalnya implementasi mekanismenya terutama kalau misalkan kita terapin di industri-industri besar kayak gitu misalkan ya perusahaan-perusahaan FMCG dan lain-lain katakanlah nih contohnya ya yang pertama kalau misalkan kita pakai sampah plastik kita makan pakai kemasan sampah plastik tuh teman-teman nah terus abis itu bungkusnya kita buang nah gimana sih kemasan yang berasal dari plastik ini kemudian itu bisa jadi input atau masukan bagi proses produksi lain gitu dalam artian kalau udah dibuang kalau udah dibuang itu kan kita anggapnya sampah ya ternyata itu belum benar-benar sampah loh itu masih bisa didaur pulang digunakan sebagai input dari proses produksi lain digunakan sebagai kemasan baru misalnya nah kalau misalkan teman-teman mau tahu juga nih nih baru-baru ini kan Olympic Games nih nah fun fact Olympic Games yang diadakan di Tokyo Tokyo 2020 ini tuh sebenarnya ya kalau misalkan nih teman-teman baca-baca udah baca-baca medali medali yang dibuat di Olimpiade Tokyo untuk para atlet yang menang baik medali yang emas yang bronze maupun yang perak itu-itu bahan dasarnya adalah dari daur ulang sekitar 80 ribu ton sampah elektronik yang dikumpulkan oleh warga Jepang untuk membuat 5 ribu medali bagi atlet-atlet nah keren banget kan nah kalau misalkan tingkat lebih tinggi tingkat lebih kompleks itu ya seperti itu wujud zero waste jadi kayak nih sampai elektronik kalau teman-teman beli gadget katakanlah misal sekarang kan orang-orang pada gandrung gadget kayak gitu ya pada gandrung gadget baru nih keluar tipe yang terbaru eh beberapa bulan kemudian keluar lagi tipe yang terbaru pengen banget beli pengen lagi beli kayak gitu akhirnya gadget yang lama dibuang nih gak dipakai lagi terus habis itu kalau misalkan orang tua teman-teman misalkan punya kamera analog yang udah gak kepakai lagi meskipun sekarang kayaknya ngetrend lagi gitu ya yang pokoknya barang-barang elektronik yang kayaknya udah gak kepakai yang emang langsung buang gitu terus perginya kemana sih kayak gitu kan nah perginya ya akhirnya didaur ulang nih didaur ulangnya kemana nah kalau sama warga Jepang dalam kasus ini didaur ulang jadi medali untuk apa untuk kejuaraan untuk olimpiade Tokyo 2020 ini teman-teman nah itulah kenapa kemudian ketika kita benar-benar mengaplikasikan konsep Zero Waste secara holistik hasilnya ya akan sebagus itu akan sewow itu cuman Indonesia mungkin dalam tahap ini belum sampai ke sana gitu teman-teman sementara masyarakat Jepang mungkin karena emang mereka udah menyadari nih udah paradigma masyarakatnya udah ke arah pengelolaan sampah Zero Waste mereka jadi ngerti nih mereka jadi tau nih oh ternyata ada loh mekanisme seperti ini yang benar-benar bisa membuat kita mereduksi sampah itu banyak banget gitu nah kalau teman-teman mau tau lagi contoh Zero Waste nih aku ceritain salah satu yang paling jadi favorit aku tentang mekanisme Zero Waste yang diterapin di Nova Scotia pada tahun sekitar pertengahan 1990 nih teman-teman jadi waktu itu pemerintah daerah di situ itu istilahnya ingin expand landfill atau TPA jadi karena di situ TPA-nya udah mau penuh gitu ya teman-teman akhirnya pemerintah daerah di situ tuh pengen kayak bikin TPA baru nih cuman masyarakat daerah di sekitar situ tuh pada protes pada gak mau gitu kan karena apa masyarakat yang rumahnya ada diri ke TPA pastikan baunya gak enak juga mengganggu pandangan kayak gitu-gitu kan masyarakat daerah di situ protes dong enggak aku gak mau dibikinin TPA baru TPA baru kayak gitu kan yaudah nih akhirnya karena masyarakat protes gak mau kemudian pemerintah daerah di situ itu akhirnya mengularkan kebijakan yaudah deh aku yang gak mau TPA aku bikinin insinerator aja nah insinerator itu istilahnya kayak mesin mesin gede gitu kalau teman-teman tahu itu sebenarnya ada di TPA Benowo yang di Surabaya itu nah itu tuh istilahnya mesin untuk membakar sampah kayak gitu jadi itu salah satu proses alternatif untuk membakar sampah mekanisme membakar sampah di TPA juga teman-teman carakatnya juga gak mau tuh pakai insinerator karena dianggap merusak lingkungan dan lain sebagainya oh ya sebelum aku lanjut zero waste ini sebenarnya beda ya teman-teman zero waste ini konsep yang beda dari insinerator beda dari sekedar kamu buang sampah ke TPA beda zero waste ini beda dari dua mekanisme itu jadi disini ada pembedaan antara mekanisme pembakaran sampah di insinerator terus habis itu mekanisme sekedar buang sampah ke TPA itu beda sama konsep zero waste yang kita bicarakan saat ini nah lanjut ketika kemudian masyarakat itu gak mau insinerator pemerintah daerahnya marah dong ke masyarakat ini tuh udah dibikinin TPA gak mau insinerator gak mau terus kalian maunya apa kayak gitu kan yaudah kalian kerjain sendiri gimana mekanisme pengelolaan sampah yang kalian mau gitu kan nah ternyata turns out masyarakat daerah di daerah situ di Nova Skotia itu tuh ternyata mau untuk mengambil tantangan dari pemerintah daerah ini oke kita kerjain sendiri gitu kan akhirnya masyarakatnya ngapain tuh disitu masyarakatnya melakukan pemilahan sampah secara door to door dari rumah ke rumah sampai akhirnya mereka tuh melakukan pemilahan sampah secara detail tiap rumah tuh wajib memilah sampah pemerintah daerah tuh cuma menyediakan istilahnya kayak konsultan lingkungan gitu teman-teman untuk kemudian mengarahkan masyarakat kayak gitu cuman semuanya itu masyarakat bergerak secara akar rumput untuk kemudian mengelola sampah dalam mekanisme zero waste ini hasilnya apa nih kalau diterapkannya secara holistik oleh seluruh masyarakat akhirnya 5 tahun 5 tahun sesudahnya nih setelah berjalan 5 tahun ternyata ada pengurangan ada eh bukan pengurangan diversion rate-nya itu nyampe sekitar 50% nah diversion rate-nya itu istilahnya adalah diversion rate itu jumlah sampah yang gak dibuang ke TPA nah jadi kayak gini nih konsepnya kalau misalkan nih kita pakai mekanisme zero waste kan kita berusaha mengurangi sampah yang mau dibuang ke TPA nih misal kita dari rumah kita itu kita satu hari nih awalnya memproduksi 1 kg sampah itu udah sampah organik sampah plastik udah campur-campur macem-macem nah terus abis itu kita gunain lagi nih sampah yang sampah organik ini sisa makanan masih bisa dibuat pupuk terus abis itu sampah plastik kemasan yang lain-lain itu masih bisa didaur ulang dan lain sebagainya sampai sampah-sampah kecil doang yang emang yaudah pokoknya sampah yang bener-bener gak bisa didaur ulang gak bisa diapa-apain itu namanya reduksi itu baru dibuang ke TPA nah diversion rate-nya itu istilahnya adalah sampah-sampah yang bisa didaur ulang tadi nih kayak sampah organik terus abis itu sampah plastik yang masih bisa didaur ulang itu tuh nyampe 50% lebih artinya apa sampah reduksinya berkurang banyak nah itu yang kemudian dicapai sama masyarakat di Nova Scotia ketika mereka tuh bener-bener menerapkan mekanisme Zero Waste ini teman-teman kurang lebih kayak gitu ilustrasinya Zero Waste tuh apa ya kayak gitu misalkan diterapkan hasilnya seperti itu nah kemudian nih sangkut pautnya tuh apa sih kayak gitu kita lihat nih di Indonesia sekarang nih status quo-nya jenis sampah yang paling banyak tuh sampah sisa makanan nah kalau di mekanisme Zero Waste sampah sisa makanan itu adalah salah satu sampah yang berperan penting banget karena dia bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan kompos bahan baku pembuatan pupuk kompos teman-teman kalau misalkan masyarakat masyarakat kita banyak yang gak sadar nih ternyata sampah sisa makanan itu bisa digunakan sebagai kompos ya itulah yang akan terjadi sampah sisa makanan numpuk langsung dibuang ke TPA terus akhirnya di TPA overload dan lain sebagainya apalagi kalau misalkan lebaran kita kan biasanya kan lapernata gitu banyak banget jenis makanan yang mau kita beli akhirnya kalau misalkan gak habis buang-buang kayak gitu kan nah padahal itu tuh bisa banget diolah jadi kompos tapi mungkin banyak dari kita yang belum sadar yang kedua adalah sampah plastik sampah plastik ini pada dasarnya itu bisa digunakan sebagai bahan baku untuk didaur ulang terutama khususnya nih ini lebih menerapkan peran dari produsen atau industri-industri besar yang emang udah punya teknologi canggih nih untuk kemudian mendaur ulang sampah plastik ini menjadi mendaur ulang kemasan nih misalkan kemasan yang udah gak kepake itu menjadi kemasan baru lagi yang bisa dipake atau gak usah industri besar deh kayak UMKM yang kemudian menjual barang-barang hasil dari sampah plastik dan yang lain nah itu juga perannya sebenernya disitu teman-teman nah aku lanjut nih ya terus abis itu pertanyaannya sekarang tuh kayak gini deh tadi kan kita udah tau nih zero waste kayak gimana realitas sampah di Indonesia tuh jenisnya kayak gimana pertanyaannya selanjutnya kayak gini nih terus mekanismenya gimana mekanisme yang paling efektif dan efisien untuk kemudian menihilkan mengurangi dan menengani sampah-sampah itu kayak gimana kayak gitu kan pertanyaan selanjutnya nah jawabannya adalah salah satunya bisa dilakukan lewat TPS 3R yang emang itu menggunakan paradigma zero waste teman-teman nah kalau teman-teman mau tau TPS 3R itu apa sih kayak gitu dan jumlahnya ada berapa sih di Indonesia ini teman-teman bisa lihat disini aku sajikan petanya dan jumlah dari sampah 3R itu tuh berapa kayak gitu nih kalau misalkan kita kan di East Java ya kita di East Java nih ada sekitar 385 nih 387 385 nih 385 TPS 3R yang tersebar di seluruh Jawa Timur termasuk yang akan kita bahas khususnya di Desa Weringin Anom di Kabupaten Gresik ini teman-teman nah nextnya nih kita mulai masuk ke Kabupaten Gresik ini kenapa Kabupaten Gresik kayak gitu kan Kabupaten Gresik kalau teman-teman tahu nih merupakan salah satu pusat industri yang ada di Jawa Timur banyak banget kan pabrik-pabrik yang ada di Gresik kayak gitu karena ya emang salah satu pusat industri yang ada di Jawa Timur tuh terletak di Gresik which is berarti kalau misalkan industri besar itu akan mengeluarkan banyak limbah tapi sebenarnya gak cuman karena peran industri besar tapi juga peran karena warga masyarakat nih masyarakat aware gak sih cara pengelolaan sampah yang bener dan gak tuh gimana nanti bakal kita lihat di slide selanjutnya kira-kira masyarakat itu bagaimana tingkat kesadarannya terhadap pengelolaan sampah yang benar khususnya di Desa Weringin Anom ini nah kalau kita bilang komposisi sampah di Gresik itu apa aja ini pada tahun 2019 ya data komposisi sampah berdasarkan jenis sampah pada tahun 2019 paling banyak adalah sampah sisa makanan ternyata sama kayak sampah nasional tadi ketika diakumalsikan ternyata masyarakat tuh banyak banget buang-buang makanan gitu makanan gak habis dibuang makanan gak habis dibuang terus habis itu yang kedua nih komposisinya sampah lainnya yang ketiga pasti sampah plastik lagi kayak gitu nah untuk menangani hal ini berangkat dari hal ini ternyata banyak banget loh sampah yang terbayang itu sisa makanan loh padahal kalau misalkan kita di TPS3R nih sampah sisa makanan itu berguna banget buat dijadiin pemkompos akhirnya ekoton disini itu melakukan sebuah mekanisme pengelolaan sampah lewat paradigma zero waste yang dianggap sebagai mekanisme yang paling efektif dan efisien nih di dalam mengelola sampah nah dimulainya tuh sebenarnya sekitar pada tahun 2018 akhir dan tahun 2019 urgensinya itu sebenarnya waktu itu karena berdasarkan prediksi hasil penelitian itu TPA ngipik itu bakalan overload pada tahun 2020 nah orientasi dari adanya pendirian TPS3R ini sebenarnya untuk simply untuk mengurangi sampah residu sampah yang gak bisa diolah lagi tadi ke TPA ngipik karena kalau emang udah sampah residu kan jelas dia kan gak bisa diapa-apain lagi kayak gitu kan nah makanya itu berusaha dikurangi itulah yang dinamakan mengurangi sampah dari sumbernya yang dimaksud dalam mekanisme zero waste kayak gitu nah setelah kemarin saya melakukan penelitian selama kurang lebih tiga bulan di ekoton dan juga di TPS3R ini saya menemukan nih kira-kira kalau teman-teman pada belum tahu ya mungkin teman-teman yang emang tinggal di Desa Weringin Anam udah tahu ya tempat TPA ngipik itu dimana mungkin juga udah lebih bersentuhan lebih erat tuh dengan para pekerjanya atau dengan ekoton cuman disini teman-teman yang mungkin tinggal di luar kota sama kayak saya karena saya tinggal di Surabaya mungkin sesekali doang datang ke sana setelah saya mengamati ternyata di TPS3R Weringin Asri ini dia itu menyediakan layanan manajemen sampah bagi sekitar 500 rumah tangga yang ada yang tersebar di seluruh Desa Weringin Anam nah pada bulan Maret sekitar sampai bulan Mei 2021 kemarin itu terdapat tujuh pekerja yang bekerja di TPS3R nah tujuh pekerjanya itu dibagi perannya apa aja sih nah yang pertama ada tiga orang di Divisi Pemilahan Sampah jadi nih sebenarnya orang-orang di Desa Weringin Anam itu kan sudah dihimbau nih Bu, Pak minta tolong ini sampahnya dipilah ya mana sampah organik mana sampah yang non-organik kayak gitu kan jadi pekerja-pekerja pemungut sampah nih ketika sampahnya udah dibawa ke TPS3R itu milahnya gak terlalu susah meskipun demikian ternyata ketika saya melakukan penelitian kemarin itu banyak dari masyarakat juga yang masih mencampur sampah gitu dalam artian udah dihimbau memilah sampah masih mencampur sampah akhirnya disini beban pekerja di TPS3R itu makin berat karena apa harusnya mungkin ya harusnya waktu untuk memilah sampah itu misalkan sekian jam bertambah banyak nih karena banyak masyarakat yang masih gak milah sampah jadi harus satu-satu dipilah mana sampah plastik mana residu mana sampah organik kayak gitu-gitu nah selanjutnya ada Divisi Pemilahan Sampah itu empat orang di TPS3R Weringina Asri ini alur kinerjanya yang pertama ya pasti pemungutan sampah pemilahan dan juga pembuatan kompos nah pada awal berdirinya tahun 2019 ekoton ini mempromosikan ya setelahnya mempromosikan tentang TPS3R ini kepada warga-warga itu tuh lewat tujuh aksi pikul bareng nih yang ada di sebelah kanan tujuh aksi pikul bareng tuh apa sih tujuh aksi pikul bareng itu terdiri dari waste segregation ad source dimana kita tuh memilah sampah dari sumbernya dari rumah-rumah warga itu kita udah dikasih tempat sampah dimana sampah organik mana sampah non-organik kemudian kita juga mengurangi pemakaian plastik sekali pakai kemudian waste management ini accessible dari untuk seluruh rumah tangga kayak gitu dan lain sebagainya yang dinamakan tujuh aksi pikul bareng dan itu dilaksanakan secara konsisten pada awal berdirinya TPS3R ini sampai akhirnya banyak warga yang tertarik dan mau nih untuk berlangganan TPS3R Weringin Asri kayak gitu teman-teman nah selanjutnya kalau teman-teman mau tahu overview sumber dana operasional di TPS3R Weringin Asri nih teman-teman jadi kalau misalkan pembayaran layanan sampah untuk tiap rumah tangga ini bukan toko ya rumah tangga kayak rumah biasa gitu itu sekitar 20 ribu murah banget kan 20 ribu satu bulan satu harinya aja kita bayar tuh gak sampai seribu gitu nah terus abis gitu juga dapet dari subsidi pemerintah kabupaten penjualan sampah daur ulang sama sampah yang bisa di daur ulang tuh dijual lagi sama pekerja sampah penjualan kompos juga dan juga bantuan anggaran dari ekoton teman-teman nah selanjutnya nih aku mau jelasin juga nih awalnya kenapa sih kemudian TPS3R ini tuh kok berdiri gitu selain karena emang orientasinya itu untuk mengurangi sampah residu yang akan dikirim ke TPA Ngipik sebenarnya sebelum didirikan juga pihak dari ekoton itu sudah melakukan penelitian kepada sekitar 133 responden masyarakat yang ada di desa Weringin Anom sampai akhirnya mantep untuk membentuk TPS3R ini nah nih karena masyarakat itu banyak sekali yang membuang sampah di pekarangan rumah padahal seharusnya gak boleh gitu teman-teman nah karena itu bisa dipahami sebenarnya pada awalnya karena memang kan beda ya antara tinggal di desa Weringin Anom yang emang rumah-rumah warganya itu jaraknya masih lebar orang-orang itu masih punya banyak pekarangan sama orang yang misalkan tinggal di kampung yang rumahnya dempet-dempetan kayak saya yang di kota yang mau buang pekarangan mau buang sampai di pekarangan juga gak ada pekarangan gitu kan kalau misalkan orang-orang di desa sini kan masih banyak punya pekarangan gitu jadi orang-orang pasti banyak berpikir kalau misalkan oh sampah bisa saya kelola sendiri bisa saya bakar sendiri saya buang sendiri di pekarangan sebelumnya kayak gitu warga masyarakatnya nah selanjutnya sampah ini itu gak cuman dibuang sendiri tapi mekanismenya itu gimana dibakar sama para masyarakat yang mungkin masih membuang sampah di pekarangan ini teman-teman nah padahal sesuai peraturan ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu dilarang bagi masyarakat itu untuk membakar sampah secara pribadi yang kalau gak berdasarkan mekanisme tertentu seperti incinerator itu gak boleh karena tujuannya apa banyak banget berbahaya yang akhirnya itu bakalan dikeluarkan dari hasil pembakaran sampah yang dilakukan sama warga-warga dan mungkin orang-orang awam kayak kita nih masih gak sadar gitu padahal itu sangat efeknya sangat jelek bagi kesehatan banyak juga masyarakat yang belum paham kira-kira sampah sisa makanan itu bisa dimanfaatkan jadi apa sih gitu akhirnya gak dipilah dan udah dibuang aja padahal itu sangat berguna banget dibuat pupuk kompos kayak gitu nah sampah organik dan sampah organik anorganik pada awalnya juga gak dipilah sama masyarakat yang ada di desa Weringin Anong ini akhirnya kemudian saya melakukan survei ini survei tapi survei judulnya adalah tentang kepuasan pelanggan TPS setelah saya melakukan survei dari eksistensi TPS 3R selama kurang lebih ya 3 tahun lah kurang lebih 3 tahun berdiri di desa Weringin Anong ini hasilnya adalah di sini masyarakat itu sebenarnya puas cukup puas dengan kinerja dari pengelolaan sampah yang ada di TPS 3R ini dimana masyarakat juga merasa sangat terbantu dari adanya TPS ini masyarakat merasa sangat terbantu dan juga masyarakat merasa bahwa masyarakat ini punya peloh punya peran lebih punya peran penting di dalam pengelolaan sampah apalagi di dalam mekanisme TPS 3R ini dan sosialisasi serta promosi TPS 3R ini ternyata penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kalau misalkan nih ada mekanisme pengelolaan sampah lewat paradigma zero waste yang lebih efektif lebih bagus dan juga holistik di dalam penanganan sampah kayak gitu teman-teman nah terakhir mungkin dari hasil penelitian yang udah saya lakukan ya baik baik kemudian ketika saya wawancara door to door ke masyarakat sekitar 55 responden masyarakat yang ada di desa Weringin Anom itu terus abis gitu saya juga mewawancara waktu itu Pak Taufik salah satu mantan pekerja di TPS 3R Weringin Asri saya juga berbicara dengan pihak ekotone saya merumuskan beberapa rekomendasi nih teman-teman untuk eksistensi TPS 3R Weringin Asri sendiri nah yang pertama adalah evaluasi tentang manajemen pengelolaan TPS 3R yang ada di Weringin Asri ini melalui mekanisme yang lebih terukur dan terarah lewat apa caranya dengan menyeimbangkan kapabilitas dan kuantitas pekerja dengan sasaran pelanggan TPS 3R baik di tahun 2020 hingga tahun-tahun berikutnya maksudnya kayak gimana nih nih pelanggannya ada 500 ada 500 ada 500 orang di desa Weringin Anom yang berlangganan TPS 3R tapi pekerjanya cuma 7 cukup gak kira-kira kalau misalkan kapasitas pekerjanya 7 tapi masyarakatnya 500 nih nah itu mekanisme sebaiknya itu gimana karena sebenarnya dana operasional dari TPS 3R ini setelah saya amati juga ternyata gak cukup nih teman-teman untuk baik dari gaji pekerja baik dari operasional TPS 3R dan lain-lain dan itu yang menurut saya perlu sekali untuk dicermati dan juga dicarikan solusinya bersama-sama oleh berbagai stakeholders yang memang memiliki peran nih di eksistensi TPS 3R mulai dari Ekoton pemerintah desa Weringin Anom itu penting banget juga juga dinas lingkungan hidup Kabupaten Gresik nih teman-teman nah lewat apa lewat pemberlakuan mekanisme kontrol yang spesifik oleh berbagai stakeholders tersebut itu saya rumuskan di dalam rekomendasi yang nomor 2 yang nomor 3 adalah saya rasa perlu juga nih untuk memperlakukan target kinerja lewat key performance indicators untuk menyokong sumber daya organisasi jadi kayak pekerja dan juga mekanisme di TPS 3R itu emang dimonitor dan dievaluasi secara berkala sedemikian rupa ada target-targetnya nih secara spesifik jadi kalau misalkan target yang diset itu mungkin nggak realistis atau belum tercapai atau apa mekanisme pengukuran evaluasinya itu akan lebih akan lebih mudah tercapai bukan lebih mudah tercapai ya akan lebih bisa dicapai akan shippable gitu istilahnya nah yang terakhir adalah rekomendasi yang saya ajukan adalah untuk menetapkan roadmap gerakan Zero WCPS ini secara lebih luas di Kabupaten Gresik pada beberapa tahun mendatang serta rancangan implementasi yang jelas kayak gitu teman-teman kurang lebih ya kalau misalkan membicarakan TPS 3R ringan asri ini saja yang bisa saya sampaikan nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan kalau Bapak Ibu sekalian juga masih berkenan untuk berbincang bersama saya boleh banget bisa menghubungi saya di kontak berikut ini Instagram saya bisa di follow aja Prisje lewat link-in juga bisa Prisheila Wardani dan lewat email juga bisa putriprisheila at gmail.com sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sangat menarik sekali pemabaran dari Kak Prisila tentang implementasi konsep Zero Waste di Beringin Anom gitu ya jadi bahwa urgensi urgensi menerapkan konsep Zero Waste ini adalah untuk menangani persampahan kita gitu yang kita produksi apalagi kita saat ini sedang dihadapkan pada masalah banyak sekali tempat pembuangan akhir yang overload yang kelebihan muatan sementara produksi sampah terus meningkat begitu teman-teman bila ada yang bertanya secara langsung kepada ketiga narasumber teman-teman bisa menyalakan fitur raise hand apakah ada yang ingin bertanya secara langsung ini ada yang ini ada yang ingin bertanya langsung Mas Kolib terima kasih Mbak Firly atas kesempatan waktu untuk bisa bertanya di webinar kali ini sebelum saya menanyakan sesuatu saya mau bercerita sedikit terkait pemateri tadi yang pertama terkait upaya pemerintah dalam mengatasi sampah impor di desa bangun saya saya sendiri sih kebetulan warga di desa tersebut kan jadi terkait permasalahan sampah impor itu sebenarnya terjadi itu mulai dari saya itu SD kelas limaan jadi 2009an lah tahun 2009 itu mulai ada sampah masuk ke desa bangun jadi setiap rumah itu dulu antara kurun waktu 2009 sampai 2013an itu kayak desa bangun itu memang menjadi damping limbah limbah sampah impor dari perusahaan perusahaan khususnya kertas yang ada di Jawa Timur jadi setiap rumah itu setiap tahunnya itu ada jatah satu truk sampah bukan satu lokasi damping limba satu rumah memang itu kayak dulu memang kan warga itu enggak tahu terkait regulasi apa yang melarang adanya sampah impor di lingkungan pemukiman kan gitu jadi warga ya fan-fan aja terkait ada kebijakan taunya dulu dari desa itu memberikan satu truk sampah itu satu rumah jadi memang warga di desa bangun itu digiring dari perspektif ekonomi sama sosialnya jadi digiring oleh istilahnya lebih ke pemerintah desa untuk memilah sampah itu bayangkan aja satu rumah satu truk itu satu hari warga satu rumah itu bisa mendapatkan penghasilan sampai 500 ribu bahkan lebih kalau memang dari pemilaan itu menemukan tadi yang disampaikan Mbak Sofi tadi kayak emas kayak uang dari luar negeri kayak dolar euro itu dulu sampai ada pernah orang yang keliling di desa bangun itu memang menawarkan jasa penukaran uang uang asing yang ditemukan warga di sampah impor itu jadi di bangun itu bukan hanya dari satu perusahaan sampah yang dibuang ke situ kalau kita melihat di Jawa Timur sendiri itu kan banyak beberapa perusahaan kertas besar misal kayak jiwi jiwi kimia itu megapok terus ria kertas sama eratama yang ada di jasa mengoro itu dulu itu memang dibuang semuanya ke desa bangun jadi dari kurun waktu 2009 sampai 2013 itu ada kebijakan dari desa sendiri itu satu rumah itu satu truk sampah memang untuk dipilah dari warganya dan kemudian setelah berjalan waktu sampai ada pemilihan kepala desa baru baru kebijakan satu rumah satu truk itu enggak ada jadi dipusatkan lebih dipusatkan di setiap RT jadi limbah atau sampah yang diangkut truk itu dibuang di satu tempat yang memang sudah disediakan dari pemerintah desa sendiri setiap RT lebih tepatnya itu jadi satu kali buang satu truk itu warga itu berbondong-bondong untuk memilah jadi memang dari segi ekonomi sama pendapatannya itu warga itu lebih diuntungkan cuma yang perlu digarisbawahi kan kita sebagai orang awam termasuk saya sendiri yang pernah ikut milah juga kan kita enggak tahu terkait dampak lingkungan yang atas kegiatan pemilihan tersebut kan disitu kan istilahnya sudah masuk limbah B3 kan barang berbayat dan beracun jadi warga itu minim pengetahuan terkait dampak lingkungan terkait kesehatannya juga yang membuat warga bangun itu lebih memikirkan ekonomi sama keuntungan ekonomi itu jadi selama selama ini istilahnya setelah yang kemarin tahun 2019 itu yang kemarin viral rame dan udah enggak enggak sebanyak dulu istilahnya sampah yang dipilih itu jadi warga itu lebih merasa dirugikan dari segi ekonominya dan lebih sulit sih kalau kita memberikan masukan atau pengertian terkait dampak kesehatan dan lingkungan soalnya warga terus terlanjur memang dari dulu diarahkan oleh mungkin dari perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah desa sehingga istilahnya memberikan banyak doktrinasi ke pemikiran warga di desa bangun akhirnya lebih merasa dirugikan dari segi ekonomi tanpa melihat dari sisi buruk dari lingkungannya terkait kesehatan juga saya menekankan sih terkait upaya pemerintah yang dijelaskan dari narasumber pertama tadi Mbak Sofi tadi apakah tidak ada alternatif yang lebih bisa menyadarkan warga istilahnya itu warga ini dibuat untuk paham lah istilahnya terkait dampa lingkungan itu soalnya dari regulasi yang ada di Indonesia terkait UPLH pasal 54 kan menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan itu wajib untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup di sekitar lingkungan yang tercemar tersebut ya disamping itu juga mungkin apakah ada upaya dari pemerintah untuk memberikan alternatif pendapatan lain di luar pemilihan sampah misal pemerintah ukilah ketika menutup keran masuknya sampah impor yang menjadi pundi-pundi ekonomi warga sekitar cuma kan pemerintah seharusnya itu sebelum menutup itu harus memikirkan jauh-jauh hari terkait alternatif apa yang tepat untuk menggantikan istilahnya sumber pendapatan dari pemilah sampah itu terus terang saja di sana itu kayak warga ini lebih memikirkan biaya-biaya hidupnya karena pemasukan hari-harinya itu kan terganggu akibat ya apalagi sekarang ada corona terus kebanyakan warga sekitar itu kan menganggur dulu menganggur kan dia itu bisa memilah sampah sekarang kan masih ada cuma enggak seperti kayak dulu setelahnya itu warga di Desa Bangun khususnya yang di sekitar pabrik itu yang memilah sampah ini membutuhkan alternatif dari segi ekonomi dan yang penting juga sih dari segi lingkungan juga terkait alternatif untuk rehabilitasi lahan sekitar itu terima kasih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin bisa dijawab oleh Mbak Sofi terkait narasumbernya menjelaskan terkait upaya pemerintah terkait adanya sampah impor di Desa Bangun saya kembalikan ke moderator ya terima kasih Mas Kolib Mbak Sofi bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Mas Kolib terima kasih iya Jadi kayak emang benar yang dijelaskan sama Mas Khaled Buat kayak menyadarkan warga tentang betapa berbahayanya sampah impor itu emang rada susah Bahkan waktu aku wawancara sama sekretaris desanya Beliau itu menyatakan bahwa apa saya mbak yang jariin berita-berita dioksin-dioksin itu bahaya Masyarakat gak ngerasa bahayanya masyarakat sehat-sehat Dari pemerintah desanya aja gak ngerasa kalau sampah impor itu bahaya gimana masyarakatnya Kan kalau menurut saya sebenarnya masyarakat desa itu yang benar katanya Mas Khaled tadi Kayak yang menjadi fokus mereka itu masalah ekonomi karena kan sumber penghasilan utama mereka itu juga dari Memilah sampah impor itu Seharusnya sih pemerintah itu mungkin kayak kan udah ada beberapa program yang mau Yang tadi diinisiasi sama pemerintah kayak Bang Sampah, TPS 3R, kayak gitu-gitu Nah itu mungkin seharusnya bisa lebih terrealisasi biar bisa menyerap tenaga kerja yang ada di desa bangun Kayak gitu sih Kalau buat ngeyakin masyarakat juga mungkin pelan-pelan ya mungkin bisa dari pensosialisasian Soalnya waktu aku tanya ke warga desa bangun itu emang belum pernah ada sosialisasi terkait bahayanya impor sampah itu Kayak gitu jadi mungkin itu aja sih Iya Kak Sofi terima kasih ini ada lagi pertanyaan untuk Kak Sofi Bagaimana cara kita untuk meyakinkan masyarakat kalau yang dilakukan saat ini Dengan melakukan pengelolaan sampah impor itu akan menghasilkan racun Dari Kak Pangeran Lembah Eh Lembah Begitu Kak Sofi Sebenernya Sama sih ya jawabannya Kak Sebenernya sama sih kayak pertanyaan yang tadi ditanyain sama sekolet gitu Jadi ya mungkin sosial Yang penting itu sebenernya sosialisasi pelan-pelan sama mungkin Kayak solusi atas kan banyak juga yang sekarang warga itu masih nganggur Gara-gara mata pencarian mereka sampah impor itu udah gak bisa masuk ke desanya gitu kan Jadi mungkin seharusnya itu pemerintah ngasih kayak tapangan pekerjaan gitu Gitu sih juga Oke 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 Jadi yang paling penting itu sosialisasi pelan-pelan door-to-door ke masyarakat gitu ya Kak ya Iya Oke kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua untuk Kak Rizka Apakah saat ini terdapat cerita sukses atau keberhasilan kabupaten kota lain yang sudah menerapkan stop menggunakan plastik sekali pakai Jika ada di wilayah mana gitu Kak Seperti yang sudah saya sebutkan di PPT tadi sebenarnya sudah ada sekitar 41 daerah di Indonesia yang punya regulasi terkait pembatasan plastik sekali pakai Tapi kan kita gak ngerti maka apa regulasi tersebut berjalan dengan lancar atau tidak gitu kan Tapi dari yang saya baca beberapa berita ada hal yang menarik yakni dari kota Banjarmasin Yang mana kota Banjarmasin sendiri itu menjadi salah satu kota yang di tahun 2016 Itu menjadi salah satu kota yang menerapkan peraturan penggunaan plastik sekali pakai pertama di Asia Pasifik Dan mereka pun disitu juga menyebutkan bahwa elaborasi antara masyarakat stakeholder itu penting untuk mendukung kesuksesan dari regulasi tersebut Nah hingga tahun 2020 seperti yang saya lihat di berita ini ternyata sudah ada 341 retail modern dan 8 pasar tradisional yang mendukung aturan ini Jadi aturan yang tidak menyediakan kantong plastik untuk pelanggan Nah hal itu dibutuhkan dengan ternyata di kota Banjarmasin sekarang itu dari berita yang saya baca tadi Itu sudah menurut sekitar 22% penggunaan plastik sekali pakai yang ada di Banjarmasin Lalu yang mungkin kalau dari segi provinsi yang mungkin bisa kita soroti yakni yang baru-baru ini kan Jakarta Namun juga ada provinsi Bali yang mana di provinsi Bali pun kebijakan penggunaan plastik sekali pakai itu juga tidak terlepas dari civil society-nya Maksudnya disana kan banyak komunitas-komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan Karena kan di Bali sendiri kan juga banyak turis asing Lalu juga banyak kasus terkait dengan plastik yang ada di pantai dan sama-sama ada di pantai dan lain-lain Nah salah satunya yang sering saya lihat adalah komunitas baik-baik plastik Yang mana di salah satu podcast yang pernah saya dengarkan salah satu foundernya yaitu Pengati Itu menjelaskan bahwa mereka butuh waktu sekitar 8 tahun untuk meyakinkan pemerintah Bahwa untuk meyakinkan pemerintah agar menerapkan peraturan plastik sekali pakai ini Jadi memang bukan suatu hal yang mudah ya bagi pemerintah Bagi civil society, pemerintah ataupun industri untuk langsung stop gitu kan Pastikan ada prosesnya Nah itu mungkin beberapa kota atau daerah tersebut itu ternyata sudah membuktikan Meskipun masih belum sepenuhnya ya Sepenuhnya benar-benar tidak ada nol plastik gitu Tapi mereka membuktikan bahwa dengan adanya gerakan-gerakan tekanan-tekanan politik yang ada itu Ternyata dengan adanya elaborasi kerjasama dan antara pemerintah, masyarakat, civil society, dan lain-lain Ternyata bisa loh menghasilkan peraturan penggunaan plastik sekali pakai ini Dan ternyata bukan hanya sekedar peraturan aja yang tertulis Tapi implementasinya pun juga ada Sebagai contoh di kota Banjarmasin tadi Meskipun hanya menurunkan sekitar 22% Tapi itu suatu pencapaian yang cukup baik Dan di Bali sendiri juga, Provinsi Bali sendiri juga cukup signifikan seperti itu Mungkin itu yang bisa saya sampai Ya Kak Rizka, terima kasih banyak Pas jawabannya, kita lanjut lagi ke Kak Prisela Lagi-lagi ini yang bertanya Pangeran Lebah Halo Ya bisa langsung dijawab Kak Prisela Oke, makasih banyak sebelumnya pertanyaannya dari Pangeran Lebah Jadi kalau misalkan saya ulangi lagi pertanyaannya Kan kira-kira Zero Waste ini tuh manfaatnya apa sih gitu kan Apalagi dikaitkan dengan dampak ekonomi gitu Yang mungkin dirasakan oleh masyarakat Maupun dirasakan oleh di Indonesia sendiri Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya saya mengacu pada salah satu mekanisme Bisa, ini sebenarnya bisa ada dua opsi ya Bisa Zero Waste, keuntungan Zero Waste secara ekonomi lewat TPS 3R Tapi saya mencoba menjawab lewat konsep circular economy gitu Nah, kalau misalkan teman-teman disini ada yang udah familiar sama terminologi circular economy Circular economy itu kan pada intinya itu sebuah mekanisme Gimana caranya kita itu bisa memaksimalkan penggunaan sumber daya Yang kita punya di dalam proses ekonomi kayak gitu kan Mulai dari proses produksi, konsumsi, distribusi, dan lain sebagainya Itu tuh secara holistik dan juga secara berkelanjutan gitu kan teman-teman Katakanlah kalau misalkan Apa namanya Yang tadi nih, yang saya kasih contoh waktu saya presentasi Misal perusahaan A itu ngeluarin makanan kemasan kayak gitu Makanan kemasan dalam kalengan misalkan, makanan kalengan Setelah kemasannya ini selesai digunakan, dibuang Apakah kemudian kemasannya ini tuh bisa didaur ulang kembali untuk jadi kemasan baru kayak gitu Nah, di konsep circular economy kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin Sampah kemasan ini itu untuk kemudian menggunakan lagi Jadi kemasan baru kayak gitu Jadi, istilahnya tuh sirkular gitu Melingkar, terus-terusan berjalan Jadi nggak cuma linear sekali pakai, udah habis buang Sekali pakai, udah habis buang kayak gitu Nah, secara sederhana sebenarnya salah satu contoh dari konsep circular economy itu Seperti itu Dan itu-itu kalau misalkan teman-teman belum tahu Sebenarnya secara lebih rinci konsep circular economy ini itu sudah dibuatkan regulasi sedemikian rupa Ada di peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kayak gitu Nomor berapa ya? Saya lupa Pokoknya intinya ada di peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kewajiban produsen kayak gitu Di dalam pengelolaan sampah yang targetnya itu untuk tahun 2029 Salah satunya memasukkan konsep circular economy Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang konsep circular economy dalam hal penanganan sampah yang seperti itu tadi nih Itu kan sebenarnya berkaitan banget sama konsep zero waste Dimana kita itu mau menihilkan sampah atau meniadakan sampah Kalau kita pakai konsep circular economy Yang misal kemasan yang udah dibuang tadi itu bisa dipakai lagi Otomatis kan kita sama aja kayak meniadakan sampah Ini masih bisa dipakai lagi Berarti dia namanya bukan sampah Kayak gitu, terus, kayak gitu kan Nah, berdasarkan file yang sudah saya kirimkan juga nih Di chat, di kolom chat Itu teman-teman mungkin bisa buka halaman 6 nih Buka halaman 6 Nah, di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya Itu tuh diregulasi Itu tuh ada 5 sasaran sektor Yang dianggap memiliki peran penting nih Di dalam pengimplementasian circular economy Untuk mendorong ekonomi, potensi ekonomi di Indonesia Yang pertama adalah sektor F&B atau food and the fridge Terus abis itu tekstil Yang ketiga adalah sektor konstruksi Yang ketiga itu adalah retail Dan yang terakhir itu adalah electrical, electronic, and equipment Kayak gitu Misalkan kita lihat di flyer yang bisa kita baca di halaman 6 Di pojok kiri paling bawah Kalau misalkan pendekatan circular economy ini tuh Diterapkan di dalam industri di Indonesia Untuk semua produsen nih Produsen di bidang 5 ini yang udah dimention Yaitu elektronik, retail, konstruksi, tekstil, dan juga F&B Maka keuntungan secara ekonomi Yang bisa kita kalkulasikan Yang bisa didapatkan oleh Indonesia Indonesia itu bakal ada penambahan dari GDP itu Sebesar 593 sampai 638 triliun by 2030 Kayak gitu Kalau misalkan kita memang Targetnya ini tercapai nih pada tahun 2029 Ini salah satu roadmap penerapan zero waste Dan juga circular ekonomi secara kompleks Yang emang sudah diterapkan di Indonesia Dan targetnya memang untuk tahun 2029 mendatang Kayak gitu Kalau teman-teman mau baca regulasinya Nanti juga bisa cari aja berdasarkan keywordnya Nanti pasti ketemu di Google kayak gitu Nah itu salah satu contoh tuh Intungan kalkulasi ekonominya apa nih Kalau misalkan zero waste diterapkan sebagai gaya hidup Kayak gitu Salah satu contohnya kayak gini nih Kalau tingkat tinggi Dalam tataran pemerintahan secara formal Yang emang tingkatnya nasional Tapi kalau misalkan kita ngomong nih Terus keuntungannya buat para masyarakat Di daerah Kuringin Anom Keuntungannya buat pekerja TPS Yang pertama keuntungan ekonominya Secara simpel banget bisa kita dapatkan Kalau misalkan masyarakat itu memang mampu dan mau Untuk mendaur ulang sampah-sampah Yang memang masih bisa digunakan Kayak gitu Kayak misalkan sampah plastik Kalau UMKM katakanlah di daur ulang jadi kerajinan Atau di daur ulang jadi beraneka macam barang Yang memang memiliki daya jual untuk masyarakat Itu kan otomatis menghasilkan input Bagi masyarakat sekitar Kayak gitu kan Masyarakat akhirnya juga bisa Merasakan dampak ekonomi memiliki keuntungan ekonomi Dari adanya Sampah dari adanya mekanisme Zero waste yang memang diterapkan gitu Di TPS sekitar situ Nah lebih Salah satu contoh lebih sederhananya lagi Kalau misal nih Kalian jualan pupuk Dari hasil Apa namanya Dari hasil kompos ini Kalau misalnya dijual Itu juga menghasilkan keuntungan ekonomi kan Nah Kayak gitu loh Kayak gitu tuh Jawaban sederhananya Keuntungan ekonomi Kalau ini jadi gaya hidup Itu banyak banget sebenarnya Di sekitar kita yang emang Nggak usah jauh-jauh ke Tataran nasional Yang kayak GDP-nya berapa nih Kalau misalkan kita menerapkan ini Tadi udah saya jawab ya Kalau tataran Tataran rendahnya mah Kalau misalkan masyarakat-masyarakat Kayak kita doang gini Ternyata juga sangat Berdampak loh Ekonominya Bagi masyarakat sekitar Kalau memang Mau dan mampu ya Kalau misalkan sadar juga Kalau misal Konsep zero waste ini Ternyata memiliki Banyak banget Keuntungan Kayak gitu Nah bener nih Perman LHK Nomor 75 tahun 2019 Nah tentang peta jalan Pengurangan sampah oleh produsen Itu udah dijawab sendiri juga Oleh mas Pangeran Lebah Nggak tahu mas atau mbak Jadi Kurang lebih Jawaban saya Seperti itu ya Untuk penerapan Zero waste Di dalam tataran Tingkat tinggi Maupun tataran Masyarakat Dia level masyarakat Biasa kayak kita Itu sebenarnya juga Memiliki Banyak banget Pengaruh ekonomi Yang memang menguntungkan Bagi masyarakat Terima kasih Atas pertanyaannya Semoga menjawab ya Terima kasih Pak Kak Prisela Terima kasih banyak Untuk jawaban Yang sangat luar biasa Sekali Dan juga memberikan Referensi juga Tambahan kepada Kita Kita semuanya Untuk Halo Halo Dari Manuari Pak Yohanes Oh iya Pak Silahkan Terima kasih Dari Pematerinya Sungguh Luar biasa Jadi Dari Adik Rizka Adik Rizka Tentang pembatasan Penggunaan plastik Ini memang Regulasi Sebenarnya Regulasinya Dari pusat Sudah Ada Penggunaan Pastilah Ini cuma sekarang Teknisnya Teknisnya itu bagaimana Supaya Setiap Orang Belanja Individu Belanja Ke toko Wajib Membawa plastik Atau tas Tas yang Mungkin Dibuat sederhana Kain Dijahit Bagus Yang bisa dicucilah Nah ini Toko-toko Supermarket Wajib Menyiapkan Sekaligus Promosi Misalnya Supermarket Berdikari Anuari Nah itu Menyiapkan Pertama Surung Beli Surung Beli Mungkin 20 ribu 25 ribu Tapi disitu Terus ada Gerakan Belanja Membawa Tas Sendiri Ada gerakan Belanja Membawa Tas Sendiri Setiap Belanja Wajib Dibawa Ini bisa Dituci lagi Nah itu Saya kira Nanti Ada Asal Ada gerakan Ada regulasi Lalu ada Sanksi Gairah bisa Membuat Sanksi Sanksi Untuk Bagi Yang belanja Tidak Membawa Tas Sendiri Ya itu Tadi Sesuanya Pertama Denda 20 ribu Karena Harga Plastikitas Itu 20 ribu Dikasih Lagi Tas Dikasih Lagi Bayar Lagi Nah misalnya Begitu Jadi Supaya Masyarakat Ini Kalau tidak Memaksakan Orang Indonesia Beda Dengan Orang Indonesia Ini Carinya Gampang Setenaknya Sendiri Ya maunya Bantuan 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 Jangan Supaya Bisa Mandiri Setiap Toko Sambil Promosi Ditusi Toko Pertama Membeli Itu tadi Jadi Itu Nanti Untuk Meniadakan Penggunaan Bungkus Plastik Karena Tadi Disampaikan 39% 17% Sampah Plastik 70% Dari 33 Juta Ton Ini Banyak Sekali Dan Indonesia Nomor Dua Penyumbak Sampah Plastik Dibuang Di laut Indonesia Terlalu Bodoh Bodoh Berarti Edukasinya Dipaksa Dibendak Bendanya Wajib Tadi Regulasi Sudah Bagus Cuma Yang Menegakkan Regulasi Orang Indonesia Ini Yang Menegakkan Regulasi Tegakkan Saja Tidak Usah Ragu Orang Bilang Begini Minta Maaf Tidak Maaf Pokoknya Melanggar Itu Tadi Beli Pas Ini Saya Bila Kalau ada Gerakan Lagi Nasional Atau Daerah Yang Pimpinan Berani Radikal Tapi Untuk Untuk Mengurangi Bahkan Menyadakan Penggunaan Plastik Penggunaan Plastik Bungkus Belanja Ini Harus Ditekankan Karena Kami Penatian Sekali Setelah Tau 17% Sampat Plastik Sungguh Baik Sekali Karena Plastik Ini Tidak Terure Tidak Bisa Terure Ini Akan Dimakan Plastik Kelauk 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 Ikan-Ikan Makan Plastik Ikan Mati Dimakan Manusia Nah Ini Nah Itu Makanya Sekarang Banyak Ikan-Ikan Terdampar Mati Ikan-Ikan Besar Itu Perutnya Saya percaya Banyak Plastik Nah Ini Coba Ada Gerakan Terima kasih Jadi Regulasi Regulasi Ini Harus Ditindak Lanjuti Ke Daerah Lalu Daerah Merealisasikan Jadi Terima kasih Materinya Jadi Lalu Untuk Proyek Zero Wipe Nah Ini Bagus Sekali Ada TPS TPS Nah Tadi Ada Di Kurahan Kurahan Ada TPS Nah Ini Kalau Digerakan TPS Itu Ada Nilai Ekonominya Ya Ada Nilai Ekonominya Sebelum Yang Bisa Dibuang Kemana Tapi Yang Terkure Dengan Alam Yang Tidak Terkure Diolah Terus Terang Kalau Kemanuk Wari Ini Cuma Kalau Dibawa Kesulapaya Ompos Kirimnya Lumayan Besar Jadi Rugi Rugi Ongkos Kirim Kontainer Jadi Pemerintah Harus Subsidi Ini tugas Pemerintah Caranya Bagaimana Ini Sudah Didengar Oleh Pemerintah Setiap Ada Kemasan Botol Plastik Masuk Ke Daerah Itu Setiap Karpon Dipungut Paling Misalnya Rp2.000 Untuk Mengolah Tadi Untuk Menyelesaikan Sekarang Gratis Gratis Semua Apa-apa Pengusahakannya Cina-cina Kaya Terus Karena Tidak Ditungut Retribusi Ini Sementara Masyarakat Ini Penghasil Sampah Tolong Nanti Bisa Saya kira Bisa Kalau Dipaksakan Setelah Ada Regulasi Regulasi Dilaksanakan Pengawasan Evaluasi Bisa Dipaksakan Saya kira Mampu Indonesia Memang Saya Pernah Keluar Lagi Bersih Bersih Pernah Keluar Lagi Ke Australia Ke Israel Ke Singapura Itu Cari sampah Susah Di Indonesia Ini Ada Di mana-mana Ini Tolong Coba Ditindak Lanjuti Dengan Baik Semoga Apa Yang Hasil Penelitian Dari Adik-adik Mahasiswa Dan Juga Tadi Adik Ibu Sofi Yang Dari Kementerian Tadi Itu Bagus Sekali Coba Nanti Daerah-daerah Itu Ada Surat Dari Kementerian Menindak Lanjuti Dengan Peraturan Peraturan Daerah Ini Banyak Yang Daerah Apalagi Yang Di Daerah Timur Sampah Masih Daerahnya Masih Luas Pembuangan Sampah Masih Sembaran Terus Teran Disini Banyak Sampah Yang malah Kelaut Kalau Hujan Nanti Masyarakat Di Gunung Kalau Hujan Sampah Turun Turun Kali Kali Kelaut Kemuara Yang terbuang Yang Adanya Itu Sampah Baru Di Kumpulkan Dan Dibawa Ke TPA Dikumpulkan Diangkut TPA Jadi Sangat Kecil Yang Bisa Diolah Atau Di Kiri Surabaya Kecil Pasti Pasti Belum Terima Kasih Mungkin Itu Lebih Kurangnya Mohon Maaf Bila Kata Terlalu Kasar Atau Berkenan Inilah Papua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Sore Pak Yohanes Terima Kasih Banyak Atas Saran-sarannya Dan Cerita Pengalamannya Begitu Bisa Kami Tampung Dan Teman-teman Juga Bisa Jadi Masukkan Kalau Membeli Apapun Di Toko Di Waru Di Indomara Bisa Membawa Sendiri Gitu Ya Apakah Ada Pertanyaan Lagi Dari Teman-teman Peserta Webinar Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Maka Webinar Pada Siang Hari Ini Akan Saya Tutup Terima Kasih Banyak Kepada Teman-teman Semuanya Yang Sudah Hadir Dan Terima Kasih Banyak Kepada Ketiga Narasumber Kita Yang Sudah Memaparkan Materi Hasil Dari Penelitian Selama Tiga Bulan Yang Sangat Luar Biasa Sekali Oke Sebelum Webinar Berakhir Mohon Menyalakan Videonya Kameranya Untuk Kita Foto Bersama Kepada 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 Kurang Berkenan Terima kasih Banyak Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Makasih Makasih Firde Kepada